PENYANYI CILIK ASAL BANYU WANGI Jawa Timur, yang belakangan namanya tengah menjadi perbincangan publik yakni Farel Prayoga diketahui sedianya manggung di Bali pada tanggal 7 September tahun 2022 atau Rabu hari ini. Akan tetapi, Farel dengan terpaksa tidak bisa berangkat ke Bali lantaran harus melakukan isoman. Melalui akun Instagram at farelprayoga.co, diketahui bahwa Farel menyampaikan permintaan maafnya lantaran tak bisa hadir dalam acara di Bali. Halo saya Farel Prayoga mohon maaf tidak bisa hadir di Denpasar Bali hari ini tanggal-tanggal 7 September tahun 2022, karena Farel harus isoman. Ujar Farel dalam Instagram tersebut, Rabu 7.9 Meski begitu, kondisi Farel disebut baik-baik saja. Terutama untuk warga Denpasar Bali sekali lagi Farel Prayoga mohon maaf, lanjut Farel. Selain itu, dalam akun Instagram tersebut juga mengunggah hasil tes RT-PCR milik Farel yang menunjukkan positif probable omikron. Mohon doanya teman-teman semoga Farel Prayoga cepat sembuh, ucap akun Instagram tersebut. Masih dalam akun Instagram yang sama, juga mengunggah video dari Farel Prayoga yang menyampaikan permintaan maafnya lantaran tidak bisa mengisi acara di Bali lantaran harus isoman. Karena saya harus isoman yang harus saya jalani, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya bagi warga Bali, sekali lagi mohon maaf, ujar Farel. Farel pun memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Mohon maaf saya tidak bisa hadir di acara SB Promosindo tanggal 7 di Bali karena saya harus isoman, tapi saya baik-baik saja, aman, ucap Farel. Sebagai mana diketahui, Farel Prayoga merupakan penyanyi cilik yang namanya menjadi semakin dikenal usai berhasil membawakan lagu Ojo di Bandingke, di Istana Negara, Jakarta saat perayaan Hatri ke-77 pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 lalu. Di samping itu, Farel juga merupakan penyanyi cilik yang sangat berbakat dan memiliki suara yang merdu. Hal ini terbukti dari setiap karya yang dikeluarkannya selalu banjir pujian dan dinikmati masyarakat di pasaran. Ia bahkan dibanjiri pekerjaan alias job manggung di luar kota serta memiliki tarif yang fantastis. Pasalnya, penyanyi dangdut cilik asal Banyuwangi Farel Prayoga baru saja dikabarkan harus menjalani perawatan di ICU di sebuah rumah sakit di Jakarta. Orang tua Farel Prayoga pun menceritakan bagaimana Farel Prayoga bisa dirawat di rumah sakit melalui video yang diunggah di kanal Youtube milik Farel Prayoga, Kamis tanggal 9 September tahun 2022 kemarin. Farel Prayoga masuk rumah sakit karena biasanya kita cek kesehatan rutin tiap bulan sekali. Ternyata Farel Prayoga terjangkit virus Corona berjenis Omikron dan kondisinya sekarang masih drop dan harus masuk ke ruangan ICU, ungkap orang tua Farel Prayoga. Dalam video tersebut tampak Farel Prayoga itu terbaring di atas kasur dan sedang diperiksa oleh dokter, serta di tangannya telah dipasang infus. Tampak di beberapa bagian tubuh Farel Prayoga juga dipasangkan alat-alat. Farel Prayoga pun terlihat pucat tertidur lemas saat para perawat memasangkan alat tersebut. Tak hanya itu, Farel Prayoga juga menjalani pemeriksaan dalam ruang MRI. Kendati demikian, Farel kini merasa bahwa kondisinya sudah membaik. Berikut Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati